Hai selamat datang kembali lagi di channel kakaknya vlog cerita hari ini Aku mau bebas rumah yang baru bangun jam nama karena kesiangan Halo makasih ya kalian yang sudah nemenin aku di video sebelumnya Hari ini aku pertama kali memberanikan diri bikin vlog keseharian aku Disini aku lagi bangun itu tadi setengah enam kesiangan banget Sebenernya harusnya bangun jam lima atau setengah lima karena harus sholat subuh dulu Tapi karena aku bangunnya kesiangan akhirnya anak aku juga berangkat sekolah tidak bawa bekal Nanti aku nyusul nganterin kalau sudah makannya udah matang ya Kalau pagi kayak gini cuaca di daerah sini lumayan sejuk dan juga adem banget Buat aku tuh sebenernya enak untuk berjemur Tapi karena aku masih banyak pekerjaan karena bangunnya kesiangan Akhirnya aku ngeluarin jemuran dulu Ini tuh jemuran yang kemarin belum kering karena aku kalau nyuci pagi sama sore itu Biasanya aku double pagi itu aku nyuci sore juga aku nyuci Dan karena gak kering jadinya aku simpan di baskom terus aku jemur Nah kalian suka banget gak sih ngejemur itu depan rumah seperti ini Sebenernya ngejemur itu harusnya tuh gak disini Tapi karena aku gak punya tempatnya Jadi aku jemur disini dulu di bawah motor dan di perantara mobil Dan ini tuh juga aku cuma pakai kayu Ada tetangga yang sampai pernah bilang Sini aku kasih bambu ya untuk jemurnya Tapi aku gak mau karena memanfaatkan apa yang ada aja sesederhana ini Nah disini aku juga punya wastafala sebenarnya untuk nyuci piring Tapi aku lagi kangen kampung halaman Karena asalnya itu aku orang kampung ya Dan ikut suami merantau di daerah Jawa disini Jawa Barat Jadi aku mau nyuci piring kali ini tuh di kamar mandi Gak tau kenapa nyuci piring di kamar mandi sambil duduk itu Kenangan aku waktu di kampung yang selalu aku inget sampai saat ini Kadang saat aku udah ngerasa terlalu lama untuk lupa asal aku Jadi aku kadang sesekali kadang masak pakai kompor Tapi nasinya aku masak disini di kompor Jadi kayak di kukus gitu Kadang juga aku masak itu pakai api kecil Jadi ada kerak-kerak nasinya sedikit Ini dia wastafalnya aku mau bersihin dulu sama kompor Kompornya udah aku lapin biar lebih rapi aja Biar nanti pas kita masak itu udah enak banget pemandangannya Karena kompor udah rapi udah bersih Jadi kita gak dihalangin sama sampah-sampah atau piring-piring kotor Karena piringnya udah aku pindahin ke kamar mandi Jadi aku lap dulu ini kompornya Tadi aku lap basah terus aku lap pakai sabun Baru aku lap kering Kenapa biar minyaknya itu pada pergi dan terhempaskan ya Karena kalau aku sendiri sih lebih seneng itu Memang kalau cuci piring di kamar mandi Ya aku bersihin dulu nih Dapuk kompornya Meja-meja samping untuk aku buat motong-motong sayur Kalau aku seperti itu Gak tahu kenapa Perasanya biar lega aja Karena kebersihan itu buat aku Bikin aku jadi betar di dapur Dan juga rumah itu kelihatannya Rasanya itu adem Kayak gitu Ini aku pakainya itu Apa sih kayak Yang dipakai orang buat cuci Karena ternyata dia itu bisa ngeresap air Nanti temenin aku yuk buat nyuci piring Kalian bisa lihat cara aku Dekamu nyuci piring itu kayak apa Tapi kalau orang disini ternyata senengnya Pakai di wasta pal loh say Kalau nyuci piring Kenapa katanya Airnya itu air yang mengalir Cuman kalau aku menurut aku sih kurang ya Karena air mengalir itu gak banyak Cuman ya dikit-dikit Walaupun memang sih Kita bisa kencangin kerangnya Bisa kecilin Tapi menurut aku tetap aja kurang Nah ini aku mau nyuci piring dulu Guys jangan servok ya sama dinding aku Ini tuh dinding di belakang Karena aku mau buka dulu Karena aku pakai AC untuk diruan tamu Jadi aku belum punya pintu tengah Jadi aku tutupin pakai gorden Sama ini tuh sebenarnya spray Karena yang gorden aku pesan belum datang Kalau punya tiga orang anak itu Ternyata rumah itu berantakan kemana-mana ya guys Itu kalian bisa lihat penampakan di belakang Dapur aku banyak banget mainan Nah ini kamar anak-anak aku Aku beresin dulu Jangan lupa dibuka semua Diperiksa ini banyak mainannya Ini tuh karena semalam mereka sebelum tidur Itu pasti main-main gitu Dan jangan lupa dikibas-kibas Biar gatelnya itu hilang ya Spraynya baru aku ganti Jadi aku gak ganti guys Ini tuh kamar untuk anak-anak ceritanya Tapi Kalau malam mereka kadang-kadang pindah Nah di bawah sini Karena aku belum punya tempat untuk musholat Jadi aku tempatin buat tidur Memang sih cuma seumpit banget Tapi itu gak masalah buat aku Karena Yang penting anak gak bolak-balan disitu Gak kotor-kotoran disitu Jadi Bebas dan enak Buat nyaman Buat sholatnya Ini nih Ada sarung Ada baju untuk anak-anak aku Sudah pakai Tapi gak diiniin Jangan lupa Disapu dulu nih Aku gak ngepel lah guys Kalau pagi tuh Aku jarang ngepel Kecuali udah kotor banget Karena aku biasanya ngepel itu Di malam hari Kalau anak-anak sudah tidur Baru aku ngepel Karena menurut aku Kalau udah Malam hari Baru saya ngepel Itu kan kalau pagi Udah enak ya Udah bersih Udah fresh Tinggal aku sapu Seperti ini Jadi Abis aku sapu Aku tinggal masak Ngeci piring Ini aku juga punya kolam ikan Cuman kecil banget Ini tuh Aku punya akuarium Dikasih sama tetangga Karena waktu itu Aku beli Ikan kokinya Dan ternyata Dikasihin akuarium Bonusnya kali ya Aku seneng banget Sebenernya Ngikut sama suami Merantau Tapi gimana pun Rasanya kangen banget Dia sama kamu halaman sendiri Ini Kelak Kelakuan Kelakuan aku Di rumah Tiap pagi Ini yang aku kerjain Nyapu sampai depan Terus aku lanjut Cuci piring Ini aku punya sanglet Tapi aku lagi kangen Pakai sabun colet Makanya aku lagi Nyabun Nyabunin piring Pakai sabun colet Kalian ada juga Nggak sih Yang kangen sama Kamu halaman Sebenernya Beberapa hari yang lalu Aku dari Jawa Aku dari ketemu Sama ibu aku Mami Mama mertua Dipanggilnya Mami Tapi Aku tetap kangen Sama ibu yang di Makassar Jadi aku cuci piring Seperti ini Karena di Jawa juga Mami sudah pakai Washtapel Cuci piringnya Guys Jadi aku Inisiatif untuk Ngilangin keboringan aku Di rumah Dan ngisi kesenangan Waktu zaman dulu Di kampung Seperti ini Ya guys Ini tuh aku pakai Sabun colet Aku tahu sih Sabun colet Sama selet Jauh banget Perbedaannya Tapi rasanya Enak aja Kalau cuci piring Kayak gini Tuh sesekali Biar aku mungkin Nggak lupa daratan Hidup di perantauan Walaupun Ada susah-susahnya Tapi alhamdulillah Senangnya lebih banyak Juga dikasih sama Allah Semua tergantung Dari kita bersyukur ya guys Aku bersyukur banget Di perantauan sini Anak-anak aku Bisa sekolah Dan dia Sekolahnya Alhamdulillah Di sekolah Islam Dan aku Alhamdulillah Bisa selalu Punya rejeki Untuk memenuhi Kebutuhan anak-anak Di perantauan Nah ini Aku sudah selesai Cuci piringnya guys Nah Aku sudah selesai Terus aku mau siram-siram lagi Jadi biar Sabunnya itu Terhempaskan ya Jadi nggak bawa Sabun colet Sama sekali Ini Begini nih Kelakuan waktu aku Dulu tinggal di kampung Tapi kamar mandinya Bukan sebagus ini ya Dulu waktu di kampung itu Di Makassar Itu dibugis Kamar mandiku Itu dari Bilik Bambu Kalian tahu kan Dari bambu Itulah kamar mandi aku Ini aku buang Sisa apitian tadi Biar embernya bersih Untuk nanti mandi lagi Terus aku Sambil nyalain air juga Aku mau beresin dulu Piringnya Biar lebih rapi Dan kering Nanti Untuk dipakai makan Sama anak-anak Jangan salvak ya Sama piring plastik Aku Karena memang Aku kesahian Makan itu Pakai piring plastik Seperti ini Jadi jangan Sambil fokus ya Karena untuk Mengendari pecahan beling Dan terkena anak-anak Jadi aku pakai Piring plastik Sebenarnya Ada teman tetangga sini Yang pernah tegur aku Kenapa sih Tenggak beli aja Piring plastik Piring beling gitu Tapi aku tetap Gak mau Karena memang Aku gak suka Buat membahayakan Anak-anak Sekian dulu ya Video hari ini Terima kasih Sudah menemani Pagi aku Bye bye Salam kenal dari aku